Bervegetarian memiliki banyak manfaat positif. Selain menyehatkan badan, menu masakan vegetarian dapat dikemas secara variatif tanpa mengurangi nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Bagi masyarakat umum, restoran yang menjual menu makanan vegetarian mungkin terdengar asing. Namun bukan berarti keberadaannya sulit untuk ditemukan. Nah pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mengunjungi restoran vegetarian milik seorang relawan seji. Seperti apakah? Yuk ikuti saya! Mengunjungi restoran vegetarian milik salah satu insan seji adalah Linawati, selaku pemilik dari restoran Pranitarasa. Sosoknya menghabiskan rutinitasnya dengan memberikan pelayanan dan menyajikan makanan vegetaris. Sosok, kita lihat-lihat dulu ya Sosok. Di sini, kalau boleh tahu di restoran ini Sosok jual makanan apa aja sih Sosok? Kita ini makanan, banyakkan ini kita vegan ya. Ya, kayak kari gitu, rendang. Ya, yang senang dengan makanan vegetarian itu lebih suka dengan rendang kita, jengkol, favorit juga. Selain melihat menu makanan vegetarian yang beragam, kali ini saya juga mendapat kesempatan untuk belajar bagaimana menyajikan salah satu menu masakan vegetaris yang variatif. Jadi kita lagi mau masak. Ya, Tauco Tahu menjadi menu yang kami buat. Untuk menghindari bahan-bahan hewani, kami menggunakan bahan sayur-sayuran seperti tahu, petai, jagung, jamur, serta bumbu-bumbu pendukung lainnya. Sebenarnya yang aslinya mereka pakai udang ya, udang asli. Ya, boleh pakai daging sapi, boleh pakai udang. Tapi kalau untuk versi vegetariannya ini menggunakan? Kita bisa pakai jamur, bisa aja kita pakai udang vegetarian. Kalau menurut saya sih, menggunakan sayuran itu jauh lebih sehat. Ya, enggak ada kolesterol, asam urat itu. Itu saya bersyukur sekali sampai hari ini bisa vegan. Yuk, kita masak ya. Menjadi pengalaman yang menyenangkan ketika dapat menyajikan menu masakan vegetarian. Sajian makanan yang sehat, ditambah pengolahan makanan menggunakan kreasi yang unik dan juga kreatif, membuat menu masakan vegetarian ini tak kalah lezat dengan makanan pada umumnya. Makanan vegetarian memiliki cita rasa tersendiri. Selain tidak kalah lezat dengan menu masakan pada umumnya, tentunya masakan vegetarian jauh lebih menyehatkan sekaligus sebagai wujud ulas asih kita terhadap makhluk hidup. Nah, kita sudah belajar banyak hal menjadi seorang vegetarian. Manfaat menjadi seorang vegetarian, cita rasa dibalik masakan vegetarian, dan hal-hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi seorang vegetarian. Dan tentunya cita rasa masakan vegetarian ini tidak kalah menarik dengan masakan pada umumnya. Enggak ada salahnya kan mencoba untuk menjadi seorang vegetarian. Sekian da'inspirasi hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.